Saya akan melisiknya eksklusif. Saya akan melihat keganjalan-keganjalan yang dibuat, termasuk dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada. Keganjalan-keganjalan yang bisa menyebutkan satu saja contohnya. Pak, siapa sih orang yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk dipindah dan dipasuk pejara hanya untuk menjatuhkan seorang Napoleon? Apa pentingnya seorang Napoleon? Ya, padahal dia tidak pernah punya hubungan kenal, tidak ada permasalah pribadi dengan saya. Dari situ saja sudah tercium, dia bukan orang yang dirugikan. Katanya dia terima uang dari Joko Canda, itu kan berarti uangnya Joko Canda. Dia tidak terugi secara matreo, apalagi masalah pribadi dengan saya. Tapi kenapa dia sebegitu nekar? Pastikan ada dalamnya, ada kepentingan yang jauh-jauh besar daripada saya. Karena masih diperbankan, ya, dok? Ya, saya kecewa. Apa untungnya, sepanjang saya sederhana, apa untungnya mengorbankan seorang Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte? Saya harus katakan, untuk menjadi katakanlah yang sekarang, bonjang-ngan, yang berusaha Kapolri, misalnya, Anda jauh dari situ. Karena Kapolda, kemudian Anda tidak pernah menempatin kursi Kapolda, kiparaan, misalnya. Ya, Anda juga lama dihubung-hubung Interpolri, yang kemudian tidak diperhitungkan menjadi Kapoldi. Jadi, kalau seandain Anda dikorbankan, apa untungnya? Kan harus mudah dijelaskan, logikanya apa langsung, ya, Pak? Saya tidak pernah bilang ada yang diuntungkan. Itu publik mungkin lebih tahu. Saya harus katakan langsung, apakah ini terkait dengan gurusan calon Kapolri yang baru? Mungkin saja. Mungkin. Anda mencium Anda seorang polisi, Anda lama di reserse, Anda tentu punya aluri yang bisa mengatakan bahwa ada dugaan, patuti duga, dan lain sebagainya. Adakah alasan? Mungkin bisa lebih dari itu, Pak Aiman. Lebih dari itu, Mas Udara? Bisa jadi melakukan suatu pidaan. Mas Udara? Untuk menentupi suatu perbuatan pidaan. Untuk menentupi suatu perbuatan pidaan. Yang terjadi di tahun sebelumnya? Ya, tentunya. Mungkin saya tidak tahu, tetapi semua itu nanti akan kita lihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang melakukan itu semua di pengadilan. Anda sempat sesumbat pada waktu itu ingin membuka semua tunggu tanggal main. Tapi selama di persidangan, Anda tidak pernah kemudian membuat sesuatu yang berbejolak. Tapi dengan saya, Anda sedikit kemudian mengungkapkan ria-ria yang menjadi perasaan Anda. Kenapa Anda tidak membongkar semua? Belum waktunya, Pak Iqbal. Dan sebagian yang disampaikan di wawancara saya ini. Iya. Saya ingin kembali soal uang. Anda merasa tidak menerima uang, tapi asisten pribadi Anda, sekretaris pribadi Anda, saya sebutkan Franz Franciscus Ario Robles. Menyatakan Anda beberapa kali bertemu dengan Tomi Sumardi bersama dengan dirjen Pak Skiotomo. Untuk Pak Tomi sendiri, apakah saudara pernah mengetahui kalau menghadap ke Kadibu Bintar tidak bersama Presidi Joktomo? Iya, sempat beberapa kali. Ada juga ya? Bapak datang ke ruangan kami. Ada datang ke ruangan Kabupaten Bintar bersama Tomi Sumardi, ada juga Tomi Sumardi datang sendiri. Saya ingin kemudian menganalisis sedikit, apakah yang tanya berjen Pak Skiotomo yang merupakan Biro Korwas, koordinator pengawas PPNS, dengan Anda yang kali-kali-kali berkandang, tidak nyambung ini jeneral. Kenapa tidak bertemu dengan Tomi Sumardi lagi? Yang katanya membawa paperback yang berisi muat. Bilih Pak Eman, mau seratus kalipun Tomi Sumardi ketemu saya di ruangan saya, itu bukan pelanggaran kode etipori apalagi bidana. Yang paling penting keusiaan, pertanyaannya adalah apakah saya menerima uangnya atau tidak? Itu yang paling penting. Pertanyaan untuk apa Anda bertemu dengan Tomi Sumardi dan dirjen Pak Skiotomo? Dia itu duanya diutus Joko Canggara untuk mengecek status red notice-nya dan mengantarkan surat dari anak putaran ke kantor saya. Oke, jadi memang terkait dengan Joko Canggara? Iya, paperback yang berwarna merah yang diserahkan ke ruangan saya pada tanggal 16. Bagi siapa itu? Itu berkas-berkas risalah sidang Joko Canggara, baik PM-nya tahun 2000, MA-nya tahun 2001, PK-nya 2009, dan MK-nya 2016. Isi paperback merah itu bukan uang yang dilakukan siapa, ini yang dibuktikan. Ini pembuktian salah satu di penyantinan Pak. Jadi, saya sedih saja karena pernyataan-pernyataan publik, bahkan Baris Krim sendiri dalam persik, dalam berkas perkaranya itu, menyimpulkan menurutkan Napoleon menerima uang untuk menghapus red notice. Tetapi lebih anehnya lagi, jaksa penuntut umum merubah dakwaan itu di pengadilan dengan mengatakan Napoleon juga menerima uang untuk membuat sebuah surat tanggal 5 Mei yang membuat imigrasi menghapus nama Joko Canggara dalam DPO. Kenapa bisa dilubah? Inilah materi eksepsi saya. Meskipun saya harus menemukan di sini, Jenderal, bahwa pasca pertemuan itu ada beberapa surat yang kemudian dilayangkan ke sejumlah institusi di antara imigrasi dan juga ke anak-anak utara sendiri yang menyatakan ujungnya adalah bahwa red notice Joko Canggara sudah tidak ada. Meskipun ada perdebatan apakah tahun 2014 berhasil di Jenderal, atau memang 2019 masih aktif seperti yang disampaikan oleh Komisari Sebesar Polisi. Kemudian pertanyaan saya, ada keanehan yang kemudian terjadi yang disampaikan oleh juga lagi-lagi Junior Jenderal, dan saya sebutkan Komisaris Besar Polisi Dwiakno yang menyatakan tidak pernah selama saya berada di Divisi Hukuk Inter Polri ada lalu lintas surat terkait kereh mauti sebegitu intens. Dan itu terjadi setelah ketemuan Anda dengan Regen Pras Jauh Tomo dan Tomis Mari. Begitu, surat yang bentar itu tanggal 16 April, kita baru menjawabnya itu, dong. Tanggal 8 Mei itu berapa hari? Kemudian 25 hari kemudian. Apa itu tergolong cepat? Ambil satu bulan baru kita jawab. Setelah kita proses cek betul-cek betul ke imigrasi, ke Interpol Pusat. Saya di Hukuk Inter sudah 5 tahun, belum pernah ada keluarga subyek retontis yang bersurat kepada KD Hukuk Inter, belum pernah, ini yang pertama. Anda yakinkan bahwa ini yang pertama? Yang pertama. Kalau saya minta, Anda yakinkan bahwa sama sekali Anda tidak menerima uang 1 sen pun terkait dengan kasus Joko Cangka? Nah, Pak Aiman, yang paling tahu, Tomi Sumati, saya dan Allah. Sebetulnya saya ingin dicahat dari dulu, tetapi saya tahu, saya lebih memilih diam, karena saya paham. Pernyataan saya hanya dianggap untuk pembenaran diri. Maka saya tunggu 3 bulan, dari bulan Juli sampai sekarang, bertemu dengan Bapak, bertemu dengan Kompas diri, terima kasih. Nanti pengadilan semua itu akan terlihat. Ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, Anda tiap belum kemudian sampaikan. Yang kemudian Anda katakan buka-bukaan, pada saat disampaikan oleh saksian Tomi Sumati, bahwa Anda minta 3 miliar, kalau Anda naikkan 7 miliar, karena itu depan. Anda pernah mengatakan seperti itu? Depan itu maksudnya berjalan. Poin itu yang paling seru, Pak Aiman. Di mana, Pak? Yang mengatakan itu adalah Tomi Sumati pada saat diperisadu, Pak Baleska. Naik di jalan 3 jadi 7, itu Anda katakan. Dia, ya, ya, ya. Bahkan saya sini kan yang di depan, saya jalan di depan saya. Dia, bro. Mana saya tahu, ya, bro. Itu faksinya. Anda tidak pernah mengatakan? Saya tidak pernah mengatakan begitu. Kenapa? Ini juga menjadi pertanyaan besar saya. Nanti di pengadilan kita tanya, maksudnya siapa? Anda ingin mengaku saya dengan pimpinan spotring. Oh, oh, oh. Kita lihat di pengadilan. Apakah itu bisa terjadi semua itu dalam tempoh 8 menit? Seperti bukti CCTV yang tidak bisa terbongkar, karena itu adalah bukti yang sahih. Kalau seandainya Anda merasa bahwa Tomi Sumati berbohong, kenapa tidak dilaporkan dengan kesaksian palsu? Itu hukumannya luar biasa. Tinggi. Saya akan melisiknya eksklusif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.